Ketua setelah diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP, justru muncul isu dibubarkannya Projarwo. Gimana nih kalau kita dari Ketuanya? Terima kasih Abang-Abang Per semua. Justru karena diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP Perjuangan, maka kami mengurungkan diri untuk mendukung Haji Ganjar Pranowo sebagai presiden di tahun 2024 yang kedatang. Karena menurut analisa, observasi, dan hasil kesepakatan kami, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Projarwo, Proganjar Pranowo, bahwa dukungan tersebut mesti dihentikan. Dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Projarwo akan kami bubarkan sebagai bentuk penolakan kami terhadap dukungan PDIP Perjuangan yang disampaikan kepada Ganjar Pranowo. Pertama, Ganjar Pranowo kalau didukung oleh PDIP Perjuangan, kami nilai sebagai sesuatu yang mundur terhadap proses demokrasi. Partai itu tidak boleh terlalu lama memimpin, tidak boleh terlalu lama berkuasa sebagai pemenang, karena akan berpotensi munculnya otoritarisme seperti yang terjadi pada saat Orde Lama, Orde Baru, yang kita rasakan betapa sakitnya masyarakat, rakyat atas kesewenang-wenangan para pejabat politik di negeri ini. Yang kedua, Ganjar Pranowo yang saat ini memimpin Provinsi Jawa Tengah, mungkin abang-abang wartawan juga sudah melihat, Jawa Tengah itu masuk 10 besar wilayah daerah Provinsi termiskin se-Indonesia. Nah ini menjadi ukuran kita bersama bahwa penolakan terhadap Ganjar bukan karena tendensius, bukan karena ikut-ikutan. Karena Ganjar saat ini belum waktunya untuk dijadikan Presiden Republik Indonesia. Nah DPP Projarwo akan membubarkan ini dan semua nanti atribut akan kami bakar sebagai semangat kami untuk tidak memilih orang-orang yang menjadi bonekanya, Mak Lampir. Berarti kami tunggu lah ya sikap tindak lanjut dari dukungan Projarwo setelah dibubarkan. Setelah dibubarkan, Projarwo akan menetapkan pilihan. Mungkin abang-abang perlu kami sampaikan pilihan kami antara dua ya bang. Yang pertama itu dukungan terhadap Prabowo Subianto, yang kedua dukungan terhadap Anis Rashid Baswedan. Ini pilihan rasional bagi kita bahwa dua orang ini, sosok ini adalah antitesis dari kepemimpinan Jokowi. Kita tentu apresiasi dengan kepemimpinan 10 tahun Jokowi. Paling tidak jalan tol infrastruktur. Walaupun itu diutang-utangi, walaupun kita melewat jalan tol itu, bayar, Pak. Jadi rakyat ini jangan dibodohkan dengan segala macam yang tidak mungkin. Kepemimpinan Jokowi mungkin ada beberapa yang positif. Namun bagi kami lebih banyak negatif, lebih banyak kemunduran bagi bangsa ini. Kita harus real. Itu bentuk kecintaan kita terhadap Jokowi supaya dia istirahat dengan tenang setelah selesai nanti memimpin Republik ini. Nah, kami berharap kalau tidak Prabowo Subianto, Anis Rashid Baswedan semoga lancar menjadi pemimpin nasional yang akan datang. No ganjar, no bonik sama lampir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.